Konflik sektarian Kepulauan Maluku adalah konflik etnis politik yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku khususnya Pulau Ambon dan Halmahera Konflik ini bermula pada era reformasi awal 1999 hingga penanda tanganan Piagam Malino II pada tanggal 13 Februari 2002 Menurut dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Ihsan Malik, tragedi kerusuhan sosial di Maluku dalam 2,5 tahun terakhir telah menelan lebih dari 9.000 korban jiwa Ia menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia Pandangan umum yang beredar di Indonesia adalah bahwa konflik itu murni timbul karena persaingan antara kedua kelompok agama Kristen dan Islam atau karena ulah sisa-sisa kelompok separatis di sana Berbeda dengan pandangan umum itu Peneliti perpustakaan dan wawancara-wawancara penulis dengan sejumlah sumber di Maluku dan di luar Maluku menunjukkan bahwa tragedi itu secara sistematis dipicu dan dipelihara oleh sejumlah tokoh politik dan militer di Jakarta Tujuannya untuk melindungi kepentingan mereka Dalam penelitian tersebut menggambarkan bagaimana konflik itu dipicu dengan bantuan sejumlah preman Ambon yang didatangkan dari Jakarta Lalu mengalami peningkatan setelah kedatangan ribuan anggota Laskar Jihad dari Jawa Intensitas konflik dipelihara oleh satu jaringan militer aktif dan purna wirawan yang terentang dari Jakarta sampai ke Ambon Selanjutnya Selanjutnya para peneliti juga mengungkapkan agenda militer dalam memelihara kerusuhan-kerusuhan tersebut Baik, mari kita paparkan Pada tahun 1980-an seorang preman Ambon beragama Kristen di Jakarta yang bernama Ongki Peter membangkitkan rasa hormat dan ketakutan di kalangan kaum muda Ambon Meskipun penghidupan mereka didapatkan lebih dengan menggunakan otot ketimbang otak Para preman Ambon di Jakarta masih menghormati tradisi Pela atau persekutuan daerah antara kampung Kristen dan kampung Islam Kalau berkelahi, mereka sering memakai ikat kepala merah yang lebih merupakan simbol keambonan Tidak beberapa lama seorang preman Ambon yang lain yaitu Milton Matuana Kota muncul ke tengah-tengah gelanggang Ia memiliki banyak pendukung di kalangan kaum muda baik di kalangan Ambon Kristen maupun Muslim dan dengan cepat menjadi lebih populer di kalangan preman Ambon di Jakarta daripada pendahulunya Pada saat itu, orang-orang Ambon Muslim beranggapan perlu memiliki pahlawan mereka sendiri Maka, mereka memilih Deddy Hamdun seorang Ambon keturunan Arab figur ini memang agak kontroversial sebab di satu sisi ia aktif berkampanye untuk sebuah partai politik Tetapi di sisi lain, suami artis Eva Arnas itu juga bekerja untuk membebaskan tanah bagi bisnis properti Ibnu Hartomo yang tak lain adalah adik ipar bekas Presiden Soeharto Entah karena aktivitas politik atau bisnisnya di awal 1998 Deddy Hamdun diculik bersama sejumlah aktivis PRD Aldera dan PDIP oleh satu regu Kopassus Hilangnya Hamdun mengubah peta politik preman Ambon di Jakarta Maka, kepemimpinan pemuda Muslim Maluku diambil alih oleh Ongen Sangaji Seorang preman Maluku Muslim yang juga anggota pemuda Pancasila Secara ironis, dalam bersaing untuk loyalitas di kalangan kaum muda Maluku di Jakarta Kedua pemimpin preman itu juga bersaing dalam mendapatkan akses ke bisnis keamanan pribadi anak-anak Soeharto Milton memperoleh akses ke mereka melalui Yoris Rawayai Wakil ketua pemuda Pancasila yang berasal dari Papua Barat Dan dekat dengan Bambang Trihatmodo Sementara itu, Ongen lebih dekat ke Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Melalui Abdul Gafur, bekas menteri pemuda dan olahraga di zaman pemerintahan Soeharto Anak buah Ongen terutama berasal dari desa-desa Palau dan Kalolo di Haruku Menjelang sidang istimewa MPR pada November 1998 Ketika BJ Habibi berusaha mencari mandat untuk melegitimasi kepresidenannya Sejumlah politisi, jeneral dan usahawan menciptakan kelompok paramiliter Untuk menangkal aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menentang pencalonan kembali Habibi Kelompok Pamsuakarsa ini antara lain terdiri dari preman-preman Ambon Muslim Yang direkrut oleh Ongen Sangaji Dukungan keuangan untuk kelompok ini berasal dari keluarga Soeharto Dan seorang pengusaha keturunan Arab Yang bernama Fadel Muhammad Yang tentunya dekat dengan keluarga Soeharto Untuk meningkatkan militansi para milisi yang miskin dan berpendidikan rendah itu Mereka didoktrin bahwa para aktivis mahasiswa adalah orang-orang komunis Yang didukung oleh jeneral dan pengusaha Kristen Dengan demikian, banyak anggota Pamsuakarsa beranggapan bahwa mereka sedang berjihad Tentunya melawan orang kafir Kenyataan bahwa bentrokan yang paling sengit antara mahasiswa dan tentara terjadi di kampus Universitas Katolik Atma Jaya Hanya karena kedekatan kampus itu dengan gedung parlemen Memberikan kesan kredibilitas dari propaganda sektarian dan anti-komunis Dalam kerusuhan Semanggi menjelang sidang istimewa MPR Empat orang anak buah Ongen yang berasal dari Kailolo Haruku, Tulehu dan Hitu Ambon Dan Kei Maluku Tenggara dihabisi oleh penduduk setempat yang berusaha melindungi para aktivis mahasiswa Dari serangan kelompok milisi muslim itu Maka terbukalah peluang untuk menghasut preman-preman Ambon Islam untuk melakukan balas dendam Konyolnya, balas dendam itu tidak diarahkan terhadap para aktivis mahasiswa Tetapi terhadap sesama preman Ambon yang beragama Kristen Kesempatan itu timbul ketika terjadi kerusuhan di daerah Ketapang, Jakarta Pusat pada hari Minggu Dan Senin 22 sampai 23 November 1998 Keributan itu dimulai dengan percekcokan Antara para Satpam Ambon Kristen yang menjaga sebuah pusat perjudian Hingga berkembang menjadi nuansa anti-Kristen Dimana banyak gereja, sekolah, bank, toko dan sepeda motor dihancurkan Ternyata kekuatan-kekuatan dari luar dikerahkan untuk mengubah konflik lokal itu menjadi konflik antaragama Kekuatan-kekuatan luar ini mencakup sekelompok orang yang mirip orang Ambon Yang menyerang lingkungan Ketapang pada jam 5 pagi Ternyata mereka dibayar Rp40.000 Ditambah makan 3 kali sehari untuk meneror orang-orang muslim setempat Meskipun salah seorang dari mereka yang tertangkap adalah orang Batak Yang kemudian disiksa dan dihabisi oleh penduduk setempat Namun mayoritas preman ini adalah orang Ambon anggota PAM Suwakarsa Mereka yang menyerang semua penduduk setempat yang terlihat melintas di sekitarnya Dan membakar semua sepeda motor yang diparkir di depan masjid Menyebabkan jendela-jendela masjid itu pecah Kemudian dipicu oleh kabar angin bahwa sebuah masjid telah dibakar oleh orang-orang kafir Penduduk muslim setempat pun balik menyerang orang-orang luar tadi Dengan dukungan para anggota Front Pembela Islam atau FPI Yang didatangkan dari berbagai tempat di Jakarta Selama kerusuhan ini 6 orang meninggal Karena main hakim sendiri oleh penduduk muslim setempat dan para anggota FPI 3 orang dari korban itu adalah orang-orang Kristen dari Saparua dan Haruku Memang tidak jelas apakah rangkaian pembunuhan terhadap para preman Ambon di Senayan dan Ketapang itu telah dipersiapkan oleh sekutu-sekutu politik Soeharto Yang jelas kerusuhan di Ketapang mengukuhkan monopoli sebuah pusat perjudian lain di Jalan Kunir, Jakarta Pusat perjudian itu dikelola oleh Tommy Winata, mitra bisnis Bangbang Trihat Mojo Dan teman dekat Yoris Rawayai dari pemuda Pancasila Terlepas dari motif dibalik pembakaran pusat perjudian di Ketapang Pembunuhan terhadap para preman Ambon Muslim dan Kristen itu mengakibatkan kedua kelompok itu bertekad melakukan balas dendam Terhadap satu nama lain di kampung halaman mereka di Maluku Dari sanalah awal mula kericuhan di Maluku terjadi Dengan menggunakan kerusuhan Ketapang sebagai alasan Aparat keamanan di Jakarta menangkap semua orang Maluku yang tidak memiliki KTP Dan menaikkan mereka ke kapal penumpang sipil maupun angkatan laut yang berlayar ke Ambon Menurut seorang sumber penulis yang berlayar dengan KM Bukit Siguntang ke Ambon pada bulan Desember 1998 Sekelompok preman Ketapang yang menumpang di geladak kapal dengan suara keras menggembor-gemborkan niat mereka Untuk membalas dendam terhadap musuh mereka di Ambon Di mata orang awam langkah-langkah aparat keamanan ini tidak tampak mencurigakan Karena banyak orang Ambon Kristen pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Natal Sementara banyak orang Ambon Muslim yang juga merencanakan untuk menghabiskan bulan puasa dan liburan Idul Fitri Bersama sana keluarga di kampung mereka Baru kemudian tersebar berita bahwa antara 165 dan 600 pemuda Ambon telah berlayar pulang ke Ambon selama akhir tahun 1998 Di antara mereka terdapat preman Ambon Kristen yang terlibat dalam serangan Fajar di Ketapang Ongen Sangaji dan Milton Matuana Kota juga termasuk preman Ambon yang pulang ke Ambon pada akhir tahun 1998 Untuk menyulut kerusuhan di sana Preman Ambon yang datang dari Jakarta segera melebur ke dalam kalangan masing-masing Di kota Madia Ambon yang berpenduduk hampir 350 ribu jiwa Dunia preman dikuasai oleh dua orang tokoh yang berbeda kepribadiannya Berti Laupati yang masih muda lebih merupakan seorang preman profesional Serta Agus Watimena seorang penatua anggota majlis gereja yang juga jago berkelahi Berti Laupati adalah pimpinan kelompok coker yang didirikan awal tahun 1980-an Di daerah Kudamati dekat RS Dr. Halusi setelah ia pulang dari berguru ilmu kriminalitas kelas 3 atau petty crime di Surabaya Kelompok ini adalah hasil peluburan kelompok-kelompok preman yang lebih kecil di Ambon Seperti fanbumen, papi coret, sek pistol, atau sekelompok preman gabungan Anggota sekelompok preman gabungan ini kurang lebih 100 orang Baik Nasrani maupun Muslim Walaupun anggotanya ada juga yang perempuan Coker semula merupakan kepanjangan dari cowok keren atau handsome boy Walaupun kemudian ada yang memplesetkan arti coker menjadi cowok krempeng atau skinny boy Karena kebanyakan anggotanya memang kurus krempeng Di kemudian hari, setelah konflik antaragama mulai berkecamuk di kota Ambon Majalah Mingguan mengubah arti coker menjadi cowok kristen Singkatan cowok kristen itu kemudian dipopulerkan oleh media massa Yang mendukung kehadiran Laskar Jihad di Maluku Di luar struktur coker, Agus Watimena mendirikan Laskar Kristus Khusus dibentuk untuk berperang melawan kelompok milisi Islam asli Ambon Serta Laskar Jihad yang datang dari luar Ambon Jagon yang sering menyandang pistol Colt kaliber 45 Mengaku punya 60 ribu anak buah Adanya dua kelompok yang sama-sama mengklaim Membela kepentingan masyarakat Ambon Kristen Menimbulkan rivalitas yang sangat tajam antara Berti dan Agus Apalagi setelah beredar kabar burung bahwa Berti mulai condong ke kepentingan penguasa dari Jakarta Tak lama setelah nama Agus, Watimena diumumkan sebagai pemimpin akar rumput Front Kedaulatan Maluku, FKM Yang diproklamasikan oleh Dr. Alex Manuputi Dan kawan-kawannya pada tanggal 18 Desember 2000 Riwayat Agus tampaknya sudah tamat Hari Selasa Malam 20 Maret 2001 Agus Watimena tewas tertembak di rumahnya sendiri Dengan dua lubang tembakan di jidat dan lengan kirinya Menurut sumber Laskar Jihad Agus ditembak oleh pesaingnya Berti Laupati Kepala geng Coker atau cowok Kristen Yang juga satu daerah dengan Agus Berti dan Agus memang akhir-akhir ini sudah tidak akur Dan pernah terlibat baku tembak melibatkan seluruh anak buah mereka Di kawasan Kuda Mati beberapa bulan lalu Namun melihat pola adu domba antara sesama kelompok sipil Yang semakin sering dilakukan oleh kelompok-kelompok militer Di berbagai penjuru Nusantara Bisa saja Agus Watimena ditembak oleh sniper profesional Soalnya ia baru dibunuh setelah melibatkan diri secara langsung Dalam sebuah organisasi yang terang-terangan memperjuangkan kedaulatan rakyat Maluku Yang diproklamasikan oleh RMS tahun 1950 Jadi saat itu bukan lagi sekedar panglima satu kelompok milisi Yang semata-mata memperjuangkan keselamatan separuh penduduk kota Ambon yang beragama Kristen Kendati demikian Buat kebanyakan orang Ambon yang beragama Kristen Kematian laki-laki setengah ompong berusia 50 tahun itu Tetap dihargai sebagai layaknya gugur seorang pahlawan Ia dikuburkan di tengah-tengah 400 orang anak buahnya yang telah meninggal terlebih dahulu di kota Ambon Kematiannya tidak hanya diperingati di kota Ambon Tapi juga oleh masyarakat Ambon Kristen di Jakarta Dihadiri oleh sejumlah artis terkenal Sementara itu Ongen Sangaji dan Milton Matuanakota sudah sama-sama bersembunyi untuk menghindarkan diri dari kemarahan masyarakat Ambon di Jakarta Ongen kabarnya telah bersumpah untuk tidak akan terlibat lagi dalam proyek kerusuhan di tempat-tempat lain di Indonesia Sedangkan Milton kabarnya disembunyikan atas perintah Jenderal Purnawirawan Wiranto Setelah dipicu oleh para pereman Ambon dari Jakarta Konflik di Maluku dapat dibagi dalam dua tahap Tahap pertama mulai dari Januari 1999 sampai dengan akhir April 2000 Dan ditandai oleh saling menyerang antara penduduk Kristen dan Muslim Yang sebagian besar menggunakan senjata primitif buatan sendiri Termasuk bom rakitan Ada keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak Selanjutnya fase kedua mulai dari bulan Mei 2000 Yang ditandai oleh kedatangan orang non-Maluku Yang sebagian besar adalah orang Muslim dari Jawa, Sulawesi, Sumatra Dikenal sebagai Laskar Jihad Mereka membawa senjata modern dan bersekutu dengan personil militer Muslim Yang berjumlah 80% dari pasukan yang ditempatkan di kepulauan rempah-rempah itu Perkembangan ini secara total menghancurkan keseimbangan sebelumnya Dan menciptakan kekuatan yang menguntungkan orang Muslim Selama tahap pertama ketika secara relatif jumlah orang yang terbunuh masih sedikit Dan tingkat kebencian antaragama belum mencapai klimaksnya Maka operasi intelijen direncanakan secara cermat untuk mengkondisikan kedua komunitas menerkam leher satu sama lain Segera setelah kerusuhan sosial dipicu Operasi-operasi intelijen ini mencakup penyaluran pamplet provokatif di kalangan penduduk Dan penyaluran handy talk di kalangan pemimpin kelompok-kelompok setempat Agar kerusuhan dapat dipicu secara simultan dalam jangkauan yang luas Beberapa pamplet tanpa nama yang disebarkan di Ambon Menjelang kerusuhan bulan Januari dan Februari 1999 Memperingatkan kedua belah pihak bahwa pihak lain sedang merencanakan untuk membakar rumah-rumah ibadah mereka Dan memperingatkan sebuah kelompok etnik bahwa kelompok etnik lain sedang merencanakan untuk membinasakan mereka Pamflet-pamflet serupa disebarkan di kalangan kaum non-muslim di Maluku Utara Menjelang kerusuhan bulan Agustus dan November 1999 Ditanda tangani oleh para pemimpin gereja protestan di Ambon Isi pamflet-pamflet itu mendesak orang-orang Kristen untuk membinasakan semua orang muslim Salah satu pamflet jatuh ke tangan aparat desa di Tidore Sebuah pertemuan pun diadakan Dan ketika pendeta setempat, Ari Risa Kota Tidak muncul untuk menjelaskan isi surat itu Ia diserang dan dihabisi di rumahnya Mengingat bahwa pertarungan yang masih berlangsung di Ambon Rasanya sangat tidak mungkin bahwa ada pemimpin gereja menginginkan konflik itu merambat ke daerah lain di kepulauan tersebut Jadi dapat disimpulkan, pamflet-pamflet ini dibuat oleh para agitator yang sangat profesional Yang mengenal masyarakat Maluku Utara dengan sangat baik Akhirnya, setelah perang saudara berlangsung Dan kedua belah pihak telah banyak saling menghabisi Seruan jihad dikumandangkan oleh organisasi-organisasi militan muslim Yang didukung oleh sejumlah politisi muslim Dalam tablik akbar pada tanggal 7 Januari tahun 2000 Tepatnya di lapangan Monas Jakarta Yang menjadi platform untuk memobilisasi kekuatan laskar jihad Untuk dikirim ke Maluku Sepintas lalu, semua perkembangan ini tampak berlangsung secara spontan Tetapi di bawah permukaan ada dua jaringan yang saling berhubungan Yakni jaringan militer dan jaringan muslim militan Yang masing-masing punya agenda sendiri Tetapi dipersatukan oleh tujuan bersama untuk menyabot tujuan pemerintah Untuk menurunkan kekuasaan militer Dan untuk menciptakan masyarakat yang terbuka Toleran dan bebas dari dominasi suatu agama Jaringan militer yang menjembatani kedua tahap itu Terentang dari Jakarta sampai ke Ambon Dan terdiri dari perwira-perwira aktif maupun purnawirawan Yang bekerja keras untuk memprovokasi orang-orang muslim dan kristen untuk bertarung Mereka termasuk dalam vaksi militer Yang dengan kuat menentang pengurangan politik dan kepentingan bisnis militer Atau ikut dalam jaringan ini Untuk menyelamatkan diri mereka sendiri Dari sorotan dan kemungkinan pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia Serta kejahatan melawan kemanusiaan Dua orang jeneral purnawirawan Tiga orang jeneral aktif Dan seorang pensiunan perwira TNI Angkatan Udara Terlibat dalam jaringan ini Tidak lama setelah kerusuhan meletus di kota Ambon Mulai beredar kabar burung Bahwa kerusuhan itu didalangi oleh orang-orang Maluku Nasrani Yang ingin menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan Atau RMS Yang pernah dicetuskan di Ambon pada tanggal 25 April 1950 Dan meneruskan perjuangan mereka lewat gerilya bersenjata Di Pulau Sram Hingga tahun 1964 Tuduhan itu di masa cap RMS Selanjutnya diplesetkan menjadi Republik Maluku Serani Tidak lama setelah kerusuhan meletus di kota Ambon Mulai beredar kabar burung Bahwa kerusuhan itu didalangi oleh orang-orang Maluku Nasrani Yang ingin menghidupkan kembali Republik Maluku Selatan Atau RMS Yang pernah dicetuskan di Ambon pada tanggal 25 April 1950 Dan meneruskan perjuangan mereka lewat gerilya bersenjata Di Pulau Sram Hingga tahun 1964 Dalam sebuah pertemuan publik pada tanggal 19 Maret 1999 Dengan gubernur Maluku Para pemimpin agama dan informal lain Serta para mahasiswa dan pemuda di Ambon Hendro Priyono melontarkan tuduhan itu Kemudian seorang Jenderal Purna Wirawan lain Faisal Tanjung Yang pernah menjadi pangab dalam kabinet Soeharto Segera menggaris bawahi tuduhan Hendro Priyono itu Hendro Priyono memang punya kepentingan praktis Untuk menyebar luaskan tuduhan tersebut Soalnya setelah Soeharto dipaksa turun dari tahta kepresidenannya Peranan Hendro Priyono dalam tragedi Lampung Yang menewaskan sekitar 250 jiwa Termasuk perempuan dan anak-anak pada tanggal 7 Februari 1989 Mulai dibongkar oleh berbagai kelompok hak asasi manusia di Indonesia Kolonel Hendro Priyono waktu itu adalah Komdam 043 Garuda Hitam Lampung yang memimpin operasi gabungan tentara, polisi, dan angkatan udara Ke sebuah perkampungan para migran dari Jawa Yang dicap sebagai Islam Fundamentalis Cap itu oleh berbagai pengamat telah dianggap terlalu berlebihan Sebab konflik antar pemerintah dan perkampungan Islam itu Lebih berakar pada permasalahan pembebasan tanah Yang lebih jauh lagi berakar pada sejarah pembukaan daerah Lampung oleh Belanda Untuk kepentingan para transmigran dari Jawa Dengan mengalihkan perhatian ke Maluku Dengan cara-cara yang seolah-olah merangkul kepentingan umat Islam Hendro Priyono untuk sementara waktu berhasil mengurangi sorotan para korban tragedi Lampung Suandi Mara Sembesi, seorang veteran dari Perang Timur Yang kemudian menjadi Pangdam Hasanuddin di Sulawesi Selatan Yang menyetujui pengiriman pasukan Kostrad dari Makassar ke Ambon Kendati mereka secara emosional berpihak untuk menentang Ambon Kristen Dan membela para migran Bugis dan Makassar di Ambon Karena didorong oleh solidaritas etnik Sebagai konsekuensinya, Mara Sembesi dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat Dan dipromosikan menjadi Kasum TNI oleh Presiden Abdur Rahman Wahid Baik promosi Mara Sembesi, baik promosi Mara Sembesi maupun Jaja Suparman Didasarkan pada rekomendasi dari Wiranto Waktu itu masih menjadi Menko Polkam Wiranto kemudian mengangkat Mara Sembesi untuk mengeplai Tim 19 Terutama terdiri dari para perwira Maluku untuk mengadakan investigasi latar belakang dari kekerasan di Maluku Dan menyarankan cara-cara penyelesaian persoalan itu Selama kedua fase konflik tersebut, Sudi Silalahi menjadi Pangdam Brawijaya di Jawa Timur Dan telah bertanggung jawab atas pengiriman pasukan Brawijaya Berdampingan dengan pasukan Kostrad yang ikut meningkatkan kekerasan antaragama di Maluku Dalam kapasitasnya sebagai Pangdam Brawijaya Ia juga membiarkan ribuan anggota Laskar Jihad untuk berlayar dari Surabaya ke Ambon Meskipun Presiden Wahid mengimbau kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk menghalanginya Harap diingat bahwa di awal bulan-bulan kekerasan Seluruh Kepulauan Maluku masih berada di bawah Kodam Trikora yang bermarkas di Jawapura Berarti sebenarnya Wiranto dapat mengirim pasukan Trikora dari Papua Barat ke Ambon Ketimbang mengirim pasukan dari Jawa dan Sulawesi Yang kebanyakan beragama Islam untuk menghadapi kerusuhan di Maluku Baru pada tanggal 15 Mei 1919 Setelah puluhan batalion tentara tersebar di Kepulauan Maluku Status Korem Patimura ditingkatkan menjadi Kodam Di Maluku sendiri, dua orang kolonel yang waktu itu berkedudukan di Ambon Ikut mengipas-ngipas api kebencian antara orang Kristen dan Islam Asisten teritorial Patimura, Kolonel Budianto Memupuk hubungan dengan para preman Kristen, khususnya Agus Watimena Untuk mempertahankan kemarahan mereka terhadap para tetangga mereka yang muslim Sementara asisten intelijen Kodam Patimura, Kolonel Nano Sutarmoh Menjaga agar api tetap menyala di kalangan perusuh muslim Dua orang kolonel itu yang sudah ditempatkan di Ambon Ketika Suwadi Marasembesi menjadi komandan Korem Patimura Juga memiliki teman-teman di kalangan atas di Jakarta Saudara laki-laki Nano Sutarno Brigjen Marinir Nano Sampurno Adalah komandan pengawal keamanan wakil Presiden Megawati Ini membuat Megawati secara praktis tertawan oleh agenda militer Meskipun ia justru adalah orang yang ditugaskan Presiden Wahid Untuk menyelesaikan masalah Maluku Selain kedua orang kolonel itu yang di akhir tahun 2000 telah dipindahkan dari Maluku Beberapa orang purna wirawan dan perwira aktif Dan masih tinggal di Ambon juga memainkan peran dalam mengipas-ngipas api permusuhan antaragama Atas dasar-dasar itulah kekerasan antaragama yang berkesinambungan di Kepulauan Maluku Dimatangkan dan dipertahankan oleh jaringan militer yang didukung oleh sebagian politisi poros tengah Jaringan militer dan kaum militan muslim yang jalin-menjalin ini mengeksploitasi etno-religius yang membara di Maluku Dengan menggunakan preman Ambon untuk memicu kekerasan komunal Dan kemudian menyebarkan ribuan militan muslim setelah pertempuran internal di Maluku Agak merda Dalam fase konflik ini, sifat kekerasan beralih dari konflik antar-desa menjadi perang terbuka Dimana desa-desa Kristen harus mempertahankan diri dari serangan ribuan anggota Laskar Jihad Yang secara terbuka didukung pula oleh militer aktif Situasi ini paralel dengan perang antar pejuang pro-kemerdekaan dan milisi pro-Indonesia Yang didukung oleh TNI dan Polri Kerusuhan sosial di Maluku memenuhi beberapa tujuan strategis dari ABRI Yang pada akhirnya bermaksud mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi mereka Yang sedang terancam oleh gerakan reformasi serta desentralisasi politik ke daerah-daerah Mungkin sekali bahwa Laskar Jihad dan para politisi pendukung mereka di DPR Menyadari sifat sementara dari aliansi taktis mereka dengan tentara Dan sedang mencoba untuk memanfaatkan aliansi ini demi keuntungan mereka Dengan menggunakan keresahan di Maluku untuk memperlemah kemampuan pemerintahan Abdur Rahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri Namun sesungguhnya kartu terakhir masih berada di tangan militer Sebagaimana dibuktikan dalam sidang tahunan MPR Dimana jangka waktu fraksi TNI Polri bukannya diperpendek Melainkan diperpanjang 5 tahun lagi Dengan mempertimbangkan bahwa rezim di Jakarta telah dibajak oleh kekuatan Yang menolak mengakhiri kekerasan di Kepulauan Maluku Tampaknya tidak ada pilihan lain selain menggunakan tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia Khususnya terhadap ABRI dan para pendukung mereka di DPR Oleh PBB dan semua badan terkait Termasuk Komisi HAM di Janewa dan Dewan Keamanan di New York Untuk mengakhiri penderitaan rakyat di Provinsi Kembar, Maluku dan Maluku Utara Tekanan politik ini harus dibarengi dengan tekanan terhadap sumber-sumber keuangan militer Indonesia Untuk mengurangi kemampuan ABRI Mengadu domba rakyat sipil di wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta Dari Aceh sampai Maluku dan Papua Barat Akhirnya konflik ini usai dengan penanda tanganan Piaga Malino II pada tanggal 13 Februari 2002 Mbah harap semoga tragedi ini tidak lagi terjadi di negeri kita yang tercinta Sekian dari Mbah Tunggu kisah-kisah lainnya ya Tetap sehat dan salam merending